Halo, selamat datang kembali di Fosiety Channel Terima kasih telah menonton video ini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mem-forward atau melanjutkan email domain sendiri di c-panel Jadi contohnya misalkan ada email di domain Fosiety.com Kemudian mau di-forward secara otomatis ke email pribadi misalnya atau ke email dengan provider gmail gitu ya Jadi misalkan biar lebih mudah dibukanya Nah itu bisa juga Setiap ada email yang datang pada email pertama itu akan otomatis di-forward ke email kedua Seperti itu Ini lebih ke experience biasanya Jadi biasanya kalau misalkan kita bikin email di domain sendiri karena satu dan lain hal misalkan mau di-redirect ke email gmail Nah itu bisa juga gitu Nah ini kita menggunakan fitur yang ada di c-panel ya Jadi khusus pengguna di c-panel aja Caranya gampang banget Langsung dibuka aja c-panelnya Nah di halaman utama c-panel ini setelah login ke c-panel ada section email Nah di bagian email pastiin kalian udah punya alamat emailnya terlebih dahulu ya contohnya test.domain.com Nah itu kalian pastiin udah punya alamat emailnya dulu Setelah itu setelah punya alamat emailnya bisa langsung ke menu forwarders disini bisa di klik Nah di halaman forwarders ini ada dua pilihan ya ada domain forwarder ada forwarder aja kalau add forwarder berarti email ke email kalau domain forwarder berarti dari domain ke domain contohnya setiap ada email yang masuk dengan domain example.com misalnya ya akan diarahkan ke posiety.com misalnya jadi mau emailnya user emailnya itu apapun selama dipakai domain ini berarti akan example berarti akan dilarikan ke posiety.com kayak gitu contohnya cuma untuk domain ini jarang digunakan ya karena biasanya lebih ke satu persatu sih setiap email nah disini udah ada contoh ada email dari posiety.com kemudian ini saya alihkan ke gmail.com gitu jadi secara otomatis setiap ada email kesini akan dilarikan ke gmail kayak gitu lah gitu ya nah cara menambahkannya gampang banget kita klik add forwarder aja disini nah disini pada kolom pertama address to forward jadi kita masukin user dari emailnya user dari email itu yang ada di belakang add ya jadi misalkan test at domain.com berarti testnya yang kita tulis disini nah contoh disini saya tulis test disini ada tanda add berarti test at posiety.com nah nantinya setelah disetup kayak gini di bagian bawahnya ada destination ada forward to email address ada juga discard and send error to the sender jadi untuk meng-forward kita pilih yang ini aja yang atas di bagian ini langsung diisi aja contohnya apapun lah ya emailnya ya disini asal-asalan aja misalkan saya mau bikin test test at gmail.com itu ya test at gmail.com jadi nanti setiap ada email ke test at posiety.com itu akan di forward ke test at gmail.com kayak gitu lah kira-kira nah kemudian kita klik ada juga advance option tapi ini gak gak begitu diperlukan diabaikan aja langsung klik button add forwarder nah kalau udah berhasil ada notifnya ya setelah itu bisa go back nah ketika go back ini yang email tadi kita tambahkan ada disini ya kan test at gmail.com nah sekarang bisa dites aja nih kalau misalkan kalian kirim email ke email yang pertama di setup akan di otomatis di forward ke sini kayak gitu kira-kira nah kita juga bisa tracing nih disininya bisa klik trace dulu nah disini biar kita tahu lancar atau memang ada issue di di forwarder email ini tapi disini kalau misalkan kita cek lancar ya hijau semua juga alertnya juga iya iya lancar semua oke seperti itulah kira-kira ya buat meng forward email sebetulnya gak harus di forward kalau misalkan alasannya kenapa di forward itu cuma supaya bisa dibuka di gmail sebetulnya gak perlu di forward karena kalau misalkan di gmail juga sebetulnya kita bisa buka nih email dari domain sendiri contoh email dari post.it.com tapi pengen dibuka di gmail itu bisa nah itu settingannya ada di gmail dan itu pernah kita bahas juga coba di klik link di bawah aja gitu nah opsi keduanya biasanya kan orang mau males setupnya atau memang ada kendala ketika setting di gmailnya lebih cara mudahnya gitu ya itu di forward kayak yang barusan oke itu aja video kali ini kalau videonya bermanfaat jangan lupa di like dan di share di subscribe juga kalau gak keberatan thanks for watching selamat menikin selamat menikin